Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wahdawwa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ya jema'in amma ba'du Puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat Di antaranya nikmat kesihatan dan nikmat kesempatan Sehingga kita dapat berkumpul di lapangan yang kita cintai ini Selamat berikan salam Tidak lupa dan tidak bosannya kita Berikan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Dengan berlepaskan Allahumma salli ala sadinah Muhammad Wa ala alih sadinah Muhammad Yang terhormat Kepala Sekolah SMPT CMB Spasaman Samad Jantun SHSP LMPD Beserta Wakil Dan yang saya hormati Majlis Guru Karyawan dan Karyawati SMPT CMB Spasaman Dan yang saya banggakan teman-teman dan penonton yang sedang berbahagia Baiklah Saya tidak akan memperpanjang muka timah Saya akan masuk kepada pidato Saya yang berjudul Meneladani semangat kepimpinan Muhammad Hatta Hari ini saya ingin mengajak kita semua Untuk merenung dan meneladani semangat Semangat dari kepimpinan Muhammad Hatta Salah satu proklamator kemerdekaan Dan tokoh besar bangsa Indonesia Kepimpinan dan dedikasi beliau Memberikan kita banyak pelajaran bagi kita semua Muhammad Hatta Yang dikenal sebagai Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia Adalah sosok yang tidak hanya berperan penting Berperan penting dalam keperjuangan bangsa Tapi juga dalam pembangunan negara Dia dikenal sebagai seorang pemimpin Yang memiliki integritas yang tinggi Semangat yang kuat Dan visi yang jauh ke depan Salah satu celadan utama Muhammad Hatta adalah Komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi Dan keadilan sosial Hatta percaya sebuah negara yang kuat Harus dibangun atas keadilan dan persatuan Dimana setiap keputusan Melibatkan berbagai pihak Dan mendengarkan aspirasi rakyat Selain itu Muhammad Hatta juga menunjukkan semangat Dan kerja keras dedikasi yang tinggi Ia tidak pernah menyerah Atas prinsip-prinsip yang diakininya Ketekunan dan kesungguhan beliau Dalam memperjuang kemerdekaan Dan membangun bangsa negara Menjadi inspirasi bagi kita Untuk tidak mudah menyerah Dalam menghadapi kesulitan Hatta juga dikenal sebagai seorang yang rendah hati Dan suka bertanggung jawab Meskipun ia memegang posisi yang tinggi Ia masih mengutamakan Kepentingan bangsa dan negara Di atas kempingan pribadinya Ini adalah contoh nyata dari kepimpinan Yang tidak hanya memutamakan kekuasaan Tetapi juga membangun kepercayaan Dan memberikan konstribusi yang nyata untuk masyarakat Sebagai generasi penerus Mari kita menerani semangat Komitmen dan kepimpinan Muhammad Hatta Dalam kehidupan sehari-hari Kita harus berusaha memegang teguh Prinsip-prinsip keadilan Demokrasi Dan kerja keras Dalam setiap langkah-langkah kita Dengan demikian Kita tidak hanya menghormati dasar-dasar beliau Tetapi berkontribusi Dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang lebih baik Sekian pidato saya Semoga kita dapat mengadopsi nilai-nilai Kepimpinan Muhammad Hatta Dalam kehidupan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!